Jangan lupa subscribe channel Youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya. Pemerintah Kabupaten Pemekasan Madura Jawa Timur bekerja sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Surabaya menggelar Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Program intensif selama dua hari ini menghadirkan berbagai sesi agar peserta terpilih dapat memperoleh ilmu untuk menumbuhkan potensi bisnisnya dengan meningkatkan penggunaan platform digital dan kemampuan bisnis. Pemerintah Kabupaten Pemekasan Madura Jawa Timur menggelar Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy hasil kerja sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Surabaya. Pelatihan yang dimulai tanggal 21 hingga 22 September 2021 tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pemekasan Badru Tamang di peringgitan dalam rumah dinas bupati. Turut hadir dalam kegiatan tersebut PLH Sekda Pemekasan Ajib Abdullah, Kepala Diskom Info Pemekasan dan dari pihak Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Surabaya. Pelatihan usaha go online dengan tema memulai berwirausaha secara digital dan mengelola keuangan, akses permodalan dan digital marketing untuk usaha Anda tersebut diikuti oleh 150 peserta dengan mematuhi protokol kesehatan ketat yang dibagi atas 6 ruangan, masing-masing ruangan sebanyak 25 peserta. Bupati Pemekasan Badru Tamang mengatakan adanya pelatihan digitalisasi usaha tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Pemekasan sesuai dengan tuntutan zaman. Menurutnya pelatihan usaha go online ini sejalan dengan program wirausaha baru milik Pemkap Pemekasan yang selama ini telah berjalan, di mana program WUB Pemkap melatih calon pengusaha baru secara gratis, kemudian diberikan bantuan alat melalui dana corporate social responsibility, bantuan modal dengan bunga 0%, serta fasilitasi pemasaran baik online maupun offline. Berikutnya, atas nama pemerintah pembuatan Pemekasan menyampaikan primitasi yang sedalam-dalamnya kepada yang berhormat Kementerian dan yang berhormat sekali lagi, gue Eka, salam hormat sayang kepada Pak Dendien, Pak Mekasan sangat sehat, dia, dan seluruh masyarakat berhati atas digital akademi, digital entrepreneurs akademi hari ini. Berikutnya, kita ini punya rencana dalam dari BCMD itu 10.000 pengusaha baru. Kita istilahkan programnya namanya WIB, Wira Usaha Baru. Kita latih orangnya, kita bantu alatnya, kita bantu modalnya, kita bantu pasarnya. Jadi, skemanya empat ini. Orangnya dilatih, alatnya dari PSR, modalnya, dari dana jaring pengkap dengan Bank UMKM, Bank Provinsi Jawa Timur itu. Dulu BPR, sekarang menjadi Bank UMKM. Baru yang terakhir ini, toko-nya tahun ini kita buat Wamira, ini yang offline. Wamira ini warung menilai raya. Baru kemudian yang online, ketemu dengan Bank. Ini yang online. Hari ini, yang online kita laksanakan. Baru kemudian, 2022 akan sempurna banyak kita laksanakan seperti ini. Bupati yang akrab di Sabah Mas Tamam itu berharap peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat memahami kemampuan bisnis Go Digital yang disampaikan pemateri agar cita-cita untuk mengembangkan bisnis online-nya tercapai sesuai harapan. Muhammad Hasan, JTV